Untuk penyetaraan reaksi redox dengan metode setengah reaksi Pertama-tama pengajiannya sama, kita harus mencari bilangan oksidasi dari masing-masing atom ini Di sini Cu yaitu plus 2 S min 2 N adalah plus 5 O nya min 2 Cu nya plus 2 S nya 0 N nya adalah plus 2 O nya min 2 Dari sini kita bisa melihat bahwa Yang mengalami perubahan bilox Yaitu atom S dari min 2 Berubah menjadi S yang bilox nya 0 Jadi kita tulis di sini R yang singkatan yaitu reduksi Dan penulisannya Karena di sini fasenya untuk CUS yaitu solid Kita harus mengisinya Full penulisannya ya Jadi CUS menjadi S Di sini CUS fasenya solid S di sini solid Andaikan CUS nya ini fasenya misalnya bukan solid ya Jadi dimisalkan CUS nya itu fasenya adalah aqueous Kalau CUS nya fasenya aqueous Kita tidak perlu menulis secara keseluruhan Penulisannya CUS Tetapi kita hanya menulis komponen atau atom yang berubah bilox nya saja Jadi CUS ini kalau kita jabarkan ionnya yaitu Cu nya Cu2 plus S nya S2 min Jadi kita hanya menuliskan S nya S2 min Di sini CUS nya Kita ganti penulisannya Contoh misalnya S2 min Menjadi S Jadi tidak perlu penulisan CUS Jadi intinya Kalau misalkan Fasenya selain aqueous Kita harus menuliskan lengkap CUS Jadi seperti S di sini solid Kita menulisnya lengkap Atau G di sini gas Kita menulisnya lengkap yaitu NO Jadi tidak boleh dipecah-pecah Selanjutnya kita setarakan Untuk yang reduksi ini Di sebelah kiri ada atom Cu Dan di sebelah kanan tidak ada atom Cu nya Kita akan menambahkan atom Cu di sebelah kanan Tetapi penulisannya harus diperhatikan di sini Penulisannya yaitu Harus penulisannya disesuaikan dengan Apakah atom itu mengalami perubahan bilox atau enggak Kita sudah menghitung Yang mengalami perubahan bilox yaitu S Yaitu dari min 2 menjadi 0 Cu di sini tidak mengalami perubahan bilox Jadi karena tidak mengalami perubahan bilox Kita menulisnya yaitu Cu 2 plus Kenapa begitu? Karena Cu di sini muatannya yaitu plus 2 Biloxnya Biloxnya plus 2 maksudnya Dan di sebelah kanan pun kita harus menulisnya Cu nya plus 2 Kita tidak boleh menulisnya Cu doang ya Karena kalau Cu Berarti biloxnya akan berubah Cu di sini berarti biloxnya 0 Dan Cu di sini berarti plus 2 Jadi kita akan mengacaukan penyetaraan reaksi redox ini Karena yang berubah ternyata hanya S saja Dari min 2 ke 0 Cu tidak berubah biloxnya Jadi kita tidak boleh menulis Cu ya Tapi kita harus menulis Cu 2 plus Nah selanjutnya kita setarakan muatannya Di sini muatan Cu ada 1 ya di sini artinya 1 1 kali 2 plus berarti di sebelah kanan muatannya plus 2 Di sebelah kiri tidak ada muatannya Caranya supaya setara kita tambahkan di sebelah kanan yaitu 2 elektron Elektron ini identik dengan 2 min Jadi plus 2 dengan 2 min itu nilainya menjadi muatannya bernilai 0 Cocok dengan yang sebelah kiri yang tidak memiliki muatan Setelah setiap bagian dari reduksi ini setara Kita lanjutkan ke bagian yang oksidasi Untuk yang mengalami oksidasi yaitu NO3 min Tepatnya yaitu atomnya atom N Jadi kita tulis di sini NO3 min Menjadi NO Untuk fasenya di sini gas Kita tulis di sini aquas Nah Untuk atom Nnya sudah banyak Banyaknya itu sudah setara yaitu sama-sama 1 Tetapi untuk oksigennya di sini ada Onya sebanyak 3 Di sini banyaknya cuma 1 Berarti tidak setara Karena di sebelah kanan kekurangan 2 oksigennya Berarti kita harus menambahkan di sebelah kanan ini 2H2O Sebanyak 2 oksigen di sini Karena kita memiliki selisih 2 oksigen Berarti kita menambahkan di sini 2H2O Jadi totalnya oksigennya 3 Efek dari penambahan 2H2O Akan muncul atom hidrogen sebanyak 4 Jadi kita harus menambahkan di sebelah kiri Supaya setara Kita tambahkan 4H plus Jadi untuk suasana asam Dengan metode setengah reaksi Apabila ada kekurangan oksigen Misalkan di sebelah sini kekurangan oksigen Berarti kita menambahkan H2O ini Yaitu di sebelah yang kekurangan oksigennya Yaitu di sebelah kanan ini Dan efeknya di sebelah kiri akan muncul H plus Yang identik menunjukkan bahwa dia adalah suasananya asam Seperti biasa kita juga harus menambahkan Menyamakan muatannya Di sini muatannya ada min 1 Di sini depannya koefisiennya adalah 1 Jadi 1 kali min Min 1 Min 1 ditambah 4 Itu adalah plus 3 Sedangkan di sebelah kanan Itu tidak ada muatannya Jadi kita harus menyetarakan Dengan menambahkan 3 elektron Di sebelah kiri Sehingga totalnya yang sebelah kiri dengan sebelah kanan Itu nilainya setara Selanjutnya Di sini ditulis ulang ya Untuk CO CO2 plus Yaitu Yang bentuknya ion Fasanya Adalah acquies Dan H2O Umumnya yaitu liquid Untuk soal-soal selanjutnya Kita tidak akan menuliskan lagi fase-fasanya Untuk bisa berkonsentrasi Dalam penyelesaian Menyetarakan reaksi redox ya Di sini kita akan menyamakan Untuk elektronnya Untuk reduksi yaitu ada 2 elektron Berarti kita kalikan dengan 3 Supaya jumlahnya menjadi 6 Dan untuk yang oksidasi Kita kalikan dengan 2 Supaya jumlahnya sama dengan reduksi Yaitu 6 Kemudian kita kalikan Masing-masing dari setiap Komponen dari reduksi ini Yaitu menjadi 3 CUS Menjadi 3S Ditambah 3 Cu2 plus Ditambah dengan 6 elektron Untuk oksidasinya juga sama Kita kalikan dengan 2 Menjadi 2 NO 3 min Ditambah 8 H plus Ditambah 6 elektron Menjadi 2 NO Ditambah 4 H2O Berarti disini Elektron ini sama ini Kita bisa hilangkan Karena posisinya ada yang satu Di sebelah kanan Dan ada yang satunya lagi Di sebelah kiri Selanjutnya Kita sederhanakan Penulisannya Menjadi Hasil akhirnya 3 CUS Disini 3 CUS Di sebelah kiri Dari tanda panah Ditambah dengan 2 NO 3 Min Ditambah 8 H plus Menjadi Disini 3S Kita tulis 3S Ditambah 3 Cu 2 Plus Ditambah 2 NO Ditambah 4 H2O 3 4 5 5 6 6